Kita beralih ke informasi lainnya, Rabu Malam kereta-kereta kencana yang akan digunakan untuk kirap ageng usai penobatan Paku Alam 10 mulai dihias. Yang menarik untuk menghias kereta-kereta ini dibutuhkan kemampuan dan persiapan khusus. Inilah kereta Kiai Manik Kumolo. Kereta inilah yang akan dinaiki oleh Paku Alam 10 dalam kirap ageng kami siang. Agar terlihat cantik menawan, Rabu Malam kereta ini dihiasi dengan aneka bunga khas yang didatangkan langsung dari Tegal dan Pekalongan. Ada bunga mawar, melati, dan daun cemara. Dalam membuat rangkaian di kereta ini kita tidak boleh memaku, tidak boleh dengan benda-benda tajam. Jadi semua yang boleh dikerjakan dengan hati-hati karena memang permohonan yang dari Kakungan Terso ya. Dan memang ini adalah kereta-kereta antik, jadi itu aja tingkat kesulitanya harus dihidil aja. Perlu keahlian khusus untuk menghias kereta kuno ini. Selain Kiai Manik Kumolo, ada lima kereta lain yang akan digunakan untuk kirap keliling kota Yogyakarta. Tiga kereta dihias Rabu Malam, sementara sisanya baru dihias Kamis Pagi. Agar proses menghias dapat berjalan lancar, ritual dengan aneka sajian khusus disiapkan. Salah satunya, ingkung ayam. Bukan hanya kereta, pakaian para prajurit kuda juga disiapkan. Mulai dari topi, sepatu, hingga baju khusus. Rencananya kereta-kereta ini akan dibawa ke Pura Paku Alam sebelum nantinya digunakan untuk kirap ageng. Andreas Sigit Pamungkas, melaporkan untuk NET.